Korea Selatan tunggu kedatangan Prabowo untuk mercepat proyek pesawat KF-8-EF-8 Duta Besar Korea Selatan mengatakan Bahwa Indonesia tetap menjadi mitra strategis dalam pengembangan halus jista Dan Korsal akan tetap melanjutkan proses transport teknologi Kami telah mengirimkan kapal selam ke Indonesia Ini bukan hanya sekedar pembelian peralatan alam militer Tapi juga membantu Indonesia dalam mengembangkan dan membuat kapal selam Kata Duta Besar Korsal, Chang Bum pada 14 Januari 2020 Kapal selam yang sudah kami kirim, bagian dirakit di Surabaya oleh PT. PAL Kontrak berikutnya adalah pembelian 3 kapal selam lainnya dari Korea Selatan Kontrak ini hanya tinggal ditandatangani, sambungnya Lalu dia menyinggung mengenai proyek KF-8-EF-8 Yakni proyek pengembangan jet tempur generasi terbaru Korsal dan Indonesia Dia berharap proyek ini dapat segera dikembali berjalan Dari sisi Indonesia pada PT. DI Dari Korsal ke AI untuk merancang dan membangun jet tempur generasi terbaru Untuk angkatan udara kedua negara Dengan adanya penggantian seluruh kabinet pemerintah Indonesia Ada penundaan dalam pelanjutan program ini Oleh karena itu, Menteri Pertahanan kami melakukan kunjungan ke Jakarta pada Desember tahun lalu Kami sedang menanti kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Korsal Untuk bertemu Menteri Pertahanan kami Dan membuka jalan lagi percepatan proyek KF-8-EF-8 Tungkasnya Jangan lupa like, share, dan subscribe Karuda Militer Jangan lupa like, share, dan subscribe